bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bu as jumpa lagi di channel apa namanya channelnya bu oh bukan ustad abu salim atau biasa bu as bu as bone jadi sahabat bu as kali ini saya akan mereview satu makanan yang unik khususnya di Sulawesi Selatan mungkin di kabupaten-kabupaten lain ada juga kuih seperti ini namun kalau di bu gisbon ini familiar dengan sebutan bepa janda jadi ini tidak sembaran sobat bu as harus nikah dulu ini ada kuih ini namun sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe dulu video ini kemudian nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari bu as nah selamat bu as berbicara bicara soal kue ini tentang rasa kemudian warna jadi kue janda ini saya katakan tadi kue yang unik karena namanya sampai-sampai kue ini juga dijadikan juga nama-nama bunga ya tahu kan nama bunga ada janda robe janda bolong jadi saya katakan uniknya jadi sebelum kita mencicipi kue ini nah kira-kira sebentar ada pesan apa dibalik kue janda ini atau yang saya katakan tadi bepa janda nah kira-kira ada pesan apa lagi kemudian ada singkatan unik apa lagi nah sebentar kita simak namun kita coba dulu kita review dulu kuenya bismillahirrahmanirrahim hmm hmm alhamdulillah mantap bagaimana anak sini 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 bagaimana ya aja ada ya bagaimana sini sini duduk bagaimana alhamdulillah bagaimana kayaknya kayaknya alhamdulillah alhamdulillah mantap ah mantap hehehe tapi supaya berpahala katakan alhamdulillah ya jadi sahabat buas hmm terasa kue janda ini ini kan ada pisangnya di tengah-tengahnya kan ada pisang di tengah-tengahnya kemudian tentu adonannya kemudian ada kelapanya juga hmm ini rasanya tetap dapat manisnya sahabat buas manisnya dapat manisnya tidak terlalu kemanisan kemudian hmm karena ada hmm pisangnya jadi manisnya itu alami sahabat buas ya nah kemudian ada ada kelapanya juga nih ada kelapanya hmm hmm alhamdulillah rasanya mantap banget sahabat mantap alhamdulillah mantap hehehe biar sahabat buas dari namanya adalah janda apa pesannya jangan mendua ee mendoakan siapa mendoakan Allah ya para wanita saja para istri itu tidak mau diduakan apalagi Allah ee dalam surah Nisa ayat ke-36 alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita awdubillahi minasyah al-rajim wa'abudullah halatushrifubihi syai'a al-ayat dan beribadilah kepada dan beribadilah kepada dan beribadilah kepada kepada Allah dan jangan menyertakan Allah dengan sesuatu pun nah jadi sahabat buas merupakan acuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak menghendaki diduakan atau biasa kita katakan syirik ya atau menduakan Allah jangan pernah karena Allah sangat tidak mau diduakan sama dengan para istri para wanita tidak mau kan diduakan nah kita lanjut lagi sahabat buas alhamdulillah alhamdulillah mantap sahabat buas kembali soal rasa ini ada rasa gurihnya juga ya gurih karena ada kelapanya karena ada adonannya ya jadi setelah manisnya tadi dapat gurih masih ingat manis? manusia istiniwa siapa dia? dia adalah Rasulullah Muhammad s.a.w. Allahumma s.a.w. Allahumma s.a.w. Allahumma s.a.w. Allahumma s.a.w. Allahumma s.a.w. ini ini kalau jalan ke Sulawesi ya bisa cari kue seperti ini macam luar biasa rasanya jadi sahabat buas rasa itu adalah anugerah menikmati dari Allah bukan sebenarnya karena kuenya ada rasa manis tapi Allah yang mengizinkan kita untuk menikmati rasa manis ya jadi manis bukan gula asin bukan garam tapi manis ini manis ini atas keizin Allah sebagaimana kalau orang sakit dicabutkan nikmat untuk merasa walaupun apa-apa pun dia makan kadang hambar karena rasa itu bukan dari sini tapi dari Allah s.w.t ini juga sahabat buas sini juga ada rasa-rasa manis dari luar dan itu ada ditaburi gula ah sahabat buas hujanda ini kalau biasa familiarnya itu dibuat itu warna pink ya warna pink tapi kali ini warnanya hijau ya saya ingin memberikan pesan soal warna hijau hijau itu hidup ini jalani ujian nah jadi sahabat buas bagaimanapun kondisi kita sekarang ini adalah merupakan ujian dari Allah s.w.t jadi kita harus pahami setelah kita kita balik ya apapun keadaan kita mungkin kalau misalnya setelah menikah kemudian bahkan terpasu bekerja apalagi ya intinya apapun yang kita jalani dalam hidupannya adalah ujian dari Allah s.w.t untuk bagaimana menguji kita keimanan kita bagaimana kita menyikapinya dengan dasar keimanan ya dengan amal-amal kita Allah ingin tahu bukan yang paling bagus duniannya tapi yang paling bagus amalnya sekali lagi hijau hidup ini jalani ujian jadi kalau kita banyak masalah hari ini kita di uji oleh Allah s.w.t dan kita akan dimuliakan Allah akan diangkat derajat kita sebagaimana siswa itu kalau mau naik kelas ada ujiannya nah kalau kita diberikan ujian berarti kita menjadi manusia-manusia ya kita insyaallah akan menjadi manusia-manusia yang berkelas di sisi Allah s.w.t jadi jika ada masalah hadapi saja karena itu merupakan ujian dari Allah s.w.t untuk menjadikan kita manusia yang berkelas mungkin demikian saya sangat puas pesan di video kali ini di sesi STNK semoga tontonan kita BPKB bernilai pahala kebaikan demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih